Didesain dengan teknologi 3D, dibuat dengan bentuk malangku. Padding tebal meredam tendangan yang keras. Pegangan karet yang sangat kuat dan menyerupai bentuk tangan ketika menggendam. Ekstra padding yang menopang tangan tanpa membuat tangan tertekuk. Material kuat dirancang khusus lebih kuat dari kulit sapi. Halo Sobat Fighter, kali ini Hook Fight Gear mengeluarkan Kickpad Curve KPC-1. Sesuai dengan namanya, kickpad ini didesain menggunakan teknologi 3D dan dibuat melengkung agar pas dengan posisi kaki ketika menendang. Dan juga mampu meminimalisir tekanan serta dampak yang dirasakan oleh pelatih. Selain bentuknya yang melengkung, paddingnya ini juga tebal lho dan mampu meredam tendangan yang keras. Sehingga membuat lebih aman ya pastinya untuk pelatih maupun petarung. Ada juga nih ekstra padding di bagian lengan. Ini empuk dan bisa menopang lengan trainer dengan baik sehingga nyaman digunakan. Uniknya lagi, pegangannya ini sudah menggunakan rubber handle yang dibentuk menyerupai bentuk tangan ketika menggenggam lho. Jadi ini spesial banget nih dari Hook Fight Gear. Karena bentuknya berbeda antara pegangan yang kanan dan yang kiri. Nah, jempol kita juga bisa masuk ke bawah pegangannya. Jadi bentuknya bisa persis seperti kita menggenggam. Ketika dipakai, tangan trainer bisa pas. Bentuknya lurus, bukan menekuk. Jadi nyaman banget pas dipakai. Bentuk tangan jadi natural. Kickpad ini juga memiliki dua velcro strap dengan metal buckle dan gas pad. Untuk memastikan velcro kuat dan pas saat dipakai. Bisa dilihat juga velcro strapnya ini ada paddingnya Sobat Fighter. Jadi nyaman dipakainya. Jahitannya tidak perlu khawatir Sobat Fighter. Ini kuat sekali ya. Soal materialnya, tidak berbeda dengan Fight Gear lainnya dari Hook. Kickpad ini juga menggunakan platinum hook leather. Material ini lebih kuat dan awet dari kulit sapi, microfiber, dan sintetis piyuk. Jadi soal keawetannya, tidak perlu khawatir ya. Nah, tunggu apa lagi Sobat Fighter? Buruan cobain sensasi berbeda melatih dengan kickpad dari Hook Fighter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat Fighter. Biar tidak ketinggalan update seputar peralatan dan sharing teknik bela diri lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.